Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Selamat menonton! Selamat siang, dokter Harun. Siang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Sekarang sedang berada di rumah sakit berarti ya dokter ya? Di Makassar? Ya, lagi di sini. Oke, baik. Nah dokter, hari ini kita akan membahas mengenai meningitis ya dokter ya? Siap. Dan tapi sebelum memulai nih dokter, Sintia boleh nanya gak dokter, kenapa dokter Harun nih memilih spesialis saraf? Kan karena banyak spesialis yang lain nih, kenapa tertarik akhirnya memilih menjadi spesialis saraf? Iya, makasih pertanyaannya. Jadi, kenapa saya memilih saraf? Ya panjang perjalanan. Kita kan sebelum menjadi dokter umum itu kita menempuh pendidikan koas ya, jadi pendidikan dokter muda. Nah, pada saat saya menempuh beberapa bagian, yang paling menarik menurut saya di dalam perjalanan saya itu di neuro, di saraf. Jadi, banyak kesan ya, mulai dari merawat pasien ya, merawat pasien yang bisa dibilang kalau penyakit-penyakit saraf itu butuh banyak harapan ya. Karena saraf itu sulit untuk segera sembuh, gak seperti penyakit-penyakit lain. Jadi, begitu saya merawat pasien pertama kali di dokter koas dulu ya, itu saya betul-betul merasakan perkembangannya. Mulai dari ngomong, kemudian atau tidak sadar, kemudian lambat laun beberapa hari sudah bisa baca nentek saya, sudah bisa kenal saya. Jadi, saya begitu banyak kesan yang sehingga saya tertarik, bahkan sebelumnya saya diskusi-diskusi sama dokter-dokter residen dulu ya, mau jadi apa, mau jadi dokter saraf ya. Ya, lambat laun akhirnya ya saya dokter, kemudian bertemu lagi dengan senior ya, yang betul-betul dulu menginspirasi saya. Saya melihat ternyata di saraf itu masih banyak yang belum digali, masih berkembang ilmunya, dan masyarakat di Indonesia ini masih butuh ahli-ahli saraf yang membantu mereka. Nah, jadi sehingga saya sangat tertarik untuk mendalami ya, di saraf ini banyak macam lagi ya, ada nyeri ya, pain, ada vascular, stroke, ada infeksi ya seperti yang kita ingin bahas di sekitar, meningitis. Jadi, itu membuat saya ingin menggali potensi, sehingga saya masuk ke saraf menjadi ahli neurologi, gitu Mbak Sintia. Oke, betul sekali ya dokter. Jadi, memang saraf ini cukup sensitif ya dokter ya, jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saraf pun, lumayan lambat penyembuhannya ya dokter ya, apalagi dengan akibat yang bisa menjadi fatal juga yang berkaitan dengan saraf. Iya, benar Mbak. Seperti yang kita bahas hari ini ya dokter yang mengenai meningitis ya, dimana meningitis ini cukup banyak juga artis-artis yang mengidap ya dokter ya, sehingga akhirnya orang-orang juga banyak mengenal penyakit meningitis ini yang bahkan juga menyebabkan kematian juga ya dokter ya, sampai akhirnya meningitis ini. Nah, sebenarnya dokter meningitis ini penyakit apa dokter? Boleh dijelaskan dokter Harun, silakan. Jadi, meningitis adalah penyakit peradangan pada selaput otak. Jadi, secara anatomi otak itu dibungkus oleh sebuah selaput yang terdiri dari tiga lapis gitu ya. Jadi, inilah yang meradang. Jadi, selaput ini yang meradang. Nah, biasa tandanya itu tegang ya, tegang pada leher ya, nyari kepala. Jadi, penyebabnya bisa kena infeksi ya, infeksi virus bisa, bakteri bisa, jamur juga bisa. Seperti itu maksudnya. Oke, jadi infeksi ya dokter ya, jadi pada selaput otak tadi. Gejalanya itu seperti apa dokter, kalau meningitis ini? Iya. Kalau gejala yang dirasakan oleh masyik itu biasanya nyeri kepala, nyeri tempuk ya. Kemudian, kadang iritabilitas artinya kesadarannya full gitu ya. Belum turun ya, tetapi iritabilitas jadi kurang merasa nyaman ya. Kemudian, kalau dilakukan pemeriksaan fisik, itu akan tampak ya pada perangsangan menings. Biasanya itu lehernya ditekuk ya. Pada saat leher ditekuk, itu akan ada tahanan ataupun pasien merasa nyeri ya. Kemudian, bisa juga kakinya juga ditekuk ya. Kalau kakinya ditekuk, biasanya juga lehernya itu menegang ataupun nyeri. Ya, itu namanya kakukuduk ya, atau rangsang menings. Rangsang menings yang positif, nah itu salah satu gejala pertanda bahwa terjadi meningitis meskipun harus juga dilihat di jala yang lain. Oke, baik. Jadi, gejala utamanya adalah nyeri di kepala, sakit di kepala ya dokter ya? Ya, kakukuduk, kakukuduk ya, kakukuduk di nukal rigiditi bahasanya. Oke, tapi kan dokter sebenarnya untuk nyeri kepala sendiri, sebenarnya banyak penyakit-penyakit lain juga ya dokter ya, yang memang gejalanya adalah sakit kepala. Bahkan penyakit ringan, misalnya seperti demam ke, atau flu biasa juga, radang tenggorokan, mungkin juga sakit kepala gitu ya dokter. Jadi, apa yang benar-benar bisa membedakan bahwa, oh ternyata ini adalah gejala meningitis begitu dok? Ya, ya itu tadi yang saya sebutkan ya, jadi nyeri kepalanya itu beda, bukan nyeri kepala yang sebelah atau di depannya, ya dia itu ditengkuk ya, jadi nyeri tengkuk namanya ya, jadi tengkuknya itu jadi tegang. Jadi, tapi jangan disalah artikan juga dengan tegang-tegang pada leher ya, berbeda, berbeda ya. Jadi, nyeri tengkuk ini kalau dibengkokkan itu dia nyeri banget. Kemudian dia itu, apa, jadi perubahan jadi irritability, drowsiness, jadi agak-agak kurang-kurang nyambung ya, tetapi masih sadar, masih diam, tapi sudah. Tapi juga ada tentu saja gejala yang sebelumnya, misalnya dia udah demam-demam gitu ya. Jadi, memang kejadiannya itu progresif atau, sorry, kejadiannya itu berlangsung bertahap, ya tidak serta-merta langsung tiba-tiba ya, jadi dia bertahap, seperti itu. Oke, baik. Jadi, ada sakit kepalanya bagian tengkuk ya dokter ya, yang membuat dia ini juga. Nah, kemudian dokter, ke penyebabnya sendiri dokter, apa sebenarnya penyebab dari meningitis ini? Jadi, banyak macam ya, dan beberapa macam. Jadi, bisa kena virus ya, bisa kena bakteri ya, bisa kena jamur ya. Jadi, yang perlu saya jelaskan di sini, pasien-pasien yang paling sering kena, ya, atau populasi yang sering mengenai meningitis. Nah, biasanya adalah orang-orang atau pasien-pasien yang memiliki imun yang rendah. Ya, baik itu kena HIV, baik itu kena tumor ya, karena chemo ataupun apapun itu, sehingga imunnya rendah. Nah, pada saat imunnya rendah, ini rentan ya. Yang tadinya, imun bisa menjaga ya, bisa menjaga bakteri atau virus itu masuk, tapi ini kurang ada yang menjaga, tentaranya kurang, ya. Sehingga, mudah terserang terjadinya meningitis, ya. Hal yang lain adalah penggunaan antibiotik yang kurang bijak, sehingga si penderita ini tidak cocok lagi dengan antibiotik tersebut, ataupun mengkonsumsinya tidak baik, tidak penuh atau tidak lengkap, sehingga bisa terjadi resistensi, sehingga kuman-kuman atau bakteri itu lebih mudah masuk, ya. Jadi kan ini, selaput otak ini sulit dicapai sebenarnya, ya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu yang seperti saya jelaskan tadi, maka bisa terjadi infeksi atau peradangan. Ya, jadi, terus kalau jamur, ini biasanya sama tadi ya, karena imun rendah, ya. Jamur yang tadinya tidak ada, ya. Yang tadinya sebenarnya hanya terdapat di bagian keluar, ya. Ini akhirnya berkembang pesat, sehingga terjadi infeksi jamur. Karena ini biasa pada orang-orang age, ya, ataupun orang-orang yang mengalami benar-benar yang sudah diselesaikan tadi. Seperti itu, Mbak Cynthia. Oke, jadi penyebabnya infeksi jamur, virus, bakteri, gitu ya, dokter, ya. Ya, benar, benar. Oke, untuk orang-orang yang imunnya tidak kuat, gitu ya, dokter, pada akhirnya. Sebenarnya penyebabnya, bisa dibilang orang juga tidak akan menyadari, ya, dokter, ya, karena berasal dari bakteri, jamur, dan lain-lain. Benar. Nah, benarkah dokter katanya, kalau yang disebabkan oleh bakteri itu berakibat lebih parah dibanding misalnya disebabkan oleh jamur, dan lain-lain? Tergantung, sih. Tergantung, sih, ya. Tergantung respon tubuh dan tergantung bakteri apa. Jadi, bakteri ini macam-macam juga, kan. Jadi, bisa dibagi lagi, ya, ada bakteri, TB itu termasuk bakteri, ya, atau tuberculosis, ya. Jadi, tergantung bakteri apa yang kena, ya. Kemudian penanganannya juga bagaimana, ya. Memang, sih, kalau virus dengan jamur itu tergantung dari daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh baik, itu biasanya lebih baik, ya. Tapi, kalau bakteri, ya, biasanya kita butuh antibiotik yang tepat. Yang tepat, sesuai dengan jenis bakterinya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, ada beberapa artikel juga yang saya baca, bahwa adanya keterkaitan kanker kelenjar getah bening dengan meningitis, dokter. Apakah meningitis ini bisa menyebabkan kanker kelenjar getah bening, atau seperti, atau memang tidak ada kaitannya seperti apa, dokter Harun? Silahkan. Baik. Saya rasa pertanyaan ini muncul karena pemberitaan yang lalu, ya, mengenai ada sosok toko yang mengalami tumor getah bening, kemudian diisukan lagi menjadi meditis, ya. Tetapi, saya bisa jelaskan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Ya, jadi, satu tumor atau cancer, ya, pemberitaan kelenjar getah bening, yang satunya lagi, infeksi. Jadi, dua penyakit yang berbeda. Namun, bisa ada hubungan tidak langsung. Ya, salah satunya yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa pada pasien ini imunnya rendah, ya, sehingga men-trigger terjadinya tumor dan men-trigger juga terjadinya infeksi. Dalam hal ini infeksi meningitis. Nah, dan kalau sudah fase lanjut, maka bukan hanya meningitis, tetapi meningoensipalitis, di mana bukan hanya setelah putnya saja meradang, tetapi juga jaringan otaknya juga yang rusak. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kematian. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, meningitis ini apakah termasuk ke dalam penyakit menular, dokter, atau seperti apa? Karena ada beberapa artikel juga yang mengatakan bahwa meningitis itu bisa menular melalui flu, batuk, atau bersin. Seperti itu, dokter. Ya, benar. Jadi, karena ini infeksi, namanya infeksi, jadi pasti ada caranya untuk berpindah, ya. Jadi, memang adalah penyakit yang menular, ya. Misalnya dia karena meningitis, TB, ya. Jadi, TB ini bisa, atau tuberculosis ini bisa menular. Jadi, cairan otak atau cairan cerebrospinal dari pasien ini, ya, tentu infeksi, namanya infeksi yang menular. Jadi, memang ini adalah sebuah penyakit yang menular. Nah, walaupun, ya, karena dia infeksinya dalam otak, dia tidak virulensi atau kemampuan dia untuk menular, ya, tidak seperti infeksi di luar, ya. Seperti di lendir, ya, mengurusah hidung, ataupun akibat batuk dan bersin, ya. Seperti itu. Iya, oke, oke. Baik, dokter. Jadi, menular, ya, dokter, ya. Berarti, menularnya ini melalui apa saja, dokter? Apakah mungkin pasien yang mengidap meningitis ini tidak bisa untuk kita jenguk juga karena ini penyakit menular? Jadi, menularnya melalui apa saja, dokter? Ya, jadi tergantung, ya. Jadi, tadi, misalnya, ini kita cerita, ya, meningitis TB itu dulu, ya. Jadi, kalau meningitis TB, ya, bakterinya menular melalui droplet. Kemudian, pasien biasanya mengalami infeksi TB. Yang paling sering, ya, diparu-paru dulu, kemudian dia dibak ke bagian lain. Namanya TB ekstra paru. Kemudian, TB ekstra parunya bisa saja di mana-mana, tetapi, misalnya pada kasus ini masuk ke selaput otak, maka akan mengibatkan terjadinya meningitis TB, ya. Kalau misalnya dia adalah meningitis tifosa, atau karena tifoid, maka sumber penularannya dari, biasanya dari makanan, ya, peko oral dari masuk melalui mulut. Karena, tipus, ya, tifoid. Nah, pada saat dia setelah mengalami tifoid, kemudian dia di fase lanjut, maka, kuman atau bakteri tifoidnya ini menyebar masuk ke selaput otak, maka menjadi meningitis tifosa. Ya, kemudian kalau kita cerita karena viral, ya, karena virus, bisa juga karena daya tahan tubuhnya yang rendah, bukan karena tertular langsung. Ya, misalnya, sitomegalovirus, ya, kemudian, herpes virus, ya, jadi macam-macam. Biasanya sih karena daya tahan tubuhnya yang rendah. Kenapa? Karena virus-virus ini sebenarnya tidak begitu mematikan atau tidak begitu apa namanya, menyebabkan terjadinya gejala pada orang yang sehat imunnya, tetapi pada orang yang imunnya rendah, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya, salah satunya adalah imunitis. Jadi, tergantung daripada penyebabnya, gitu. Tergantung daripada apakah itu virus, bakteri, apakah itu jamu, ya, baru kita bisa tentukan bagaimana model atau cara penularannya. Oke, baik. Jadi, tergantung ya, dokter, apa penyebabnya, apakah misalnya kalau bakteri seperti TB tadi bisa menular, gitu ya, dokter, ya. Jadi, termasuk tergantung apa penyebabnya sehingga dia bisa mengidap meningitis ini. Kemudian, dokter, meningitis ini apakah juga penyakit keturunan, gitu. Jadi, misalnya ketika mengidap, nanti keturunannya akan juga mengidap meningitis atau seperti apa, dokter? Iya, bukan penyakit menular, ya. Jadi, dalam dunia medis itu kita bagi dua biasanya, ya. Communicable disease dan non-communicable disease. Ini masuk di communicable disease, ya. Bukan non-communicable. Kalau non-communicable itu monetabulling, ya. Tapi kalau ini, ya, tidak, bukan penyakit yang turunan, bukan. tetapi dia masuk ke penyakit yang menular. Ya, bukan turunan. Jadi, kalau ada orang tua yang seperti Mbak Sintia jelaskan tadi, ya, orang tuanya kena meningitis, ya. Anaknya tidak serta-merta tertular akibat genetika, ya. Tetapi mungkin saja tertular karena satu rumah. Karena sering ketemu, ya. Karena sering dekat, kayak gitu. Ya, sama halnya dengan COVID-19 yang kita alami saat ini. Oh, iya. Betul. Karena memang meningitis sendiri disebabkan oleh infeksi jamur, kemudian bakteri yang tadi, ya, dokter, ya. Jadi, bisa menular. Sama seperti flu juga artinya, dokter, ya. Penyakit-penyakit yang bisa menular. Benar, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih, dokter Harun. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Baiklah, sahabat Eljohn, itu dia tadi kita sudah membahas mengenai meningitis. Jadi, bagaimana penyakit ini bisa terjadi, gejalannya seperti apa. Kemudian juga, ternyata ini juga merupakan penyakit menular yang tadi sudah banyak sekali dibahas oleh dokter Ahmad Harun, spesialis saraf. Jadi, jangan kemana-mana, sahabat Eljohn, karena di segmen selanjutnya kita akan lanjut kembali. Tetap di Eljohn Medical Forum. Si Petrik dan Tuan Krep lagi tamas ya. Diklik subscribe-nya ya.